Pada dasar negeri 148 rakyat Tidak berhubungan Menjadi perikobacaan Pada ibadah Dan kasihmu Tuhan Sampai uang Yesus Tidak bisa biarkan Akhubungan air matamu Tidak berhubungan janjimu Tidak berhubungan Tidak berhubungan Tidak berhubungan Tidak berhubungan Tidak berhubungan Tidak berkenankan saya untuk Membacakan acara yang akan kita lalui bersama Pada siang hari ini Mulai dari tempat ini sampai di tempat pemakaman Yang pertama adalah pembukaan Sebagaimana yang sedang berlangsung Kemudian yang kedua Pembacaan riwayat hidup almarhum Yang akan dibacakan oleh sekretaris Jemate Pratandunohu Kemudian yang ketiga Sambutan-sambutan Yang pertama Sambutan dari BPM Jemaat Upratandunohu Yang akan disampaikan oleh Bapak Kenatua Lukas Kandung Bangalang Almarhum Dengan hormat saya sebutkan namanya Yohanes Bungalangan Nama lengkap Yohanes Bungalangan Tempat dan tanggal lahir Tator tanggal 18 Oktober 1962 Menikah dengan Ibu Agustina Tangke di Mbakalen Tanggal 26 Januari 1993 Dan dalam pernikahannya Telah dikaruniai 4 orang Sekolah Dasar Negeri 148 Rarukan Dan tamat tahun 1977 SMP Negeri Huabuan SMP Negeri Huabuan Atau sekarang SMP Negeri 4 Kendari Dan tamat tahun 1981 Berikut SMA Oikumene Kendari Dan tamat tahun 1985 Pekerjaan dan organisasi kemasyarakatan dan keagaman Pekerjaan Almarhum adalah wira swasta Almarhum menjadi Majelis Mati Pratandunohu Periode tahun 1995 Selama 10 tahun Dan meliau Pada saat menjadi Majelis Mati Pratandunohu Almarhum Almarhum meninggal Pada hari Minggu Tanggal 23 Juni 2024 Jam 17.45 Waktu Indonesia Bagian Tengah Di Rumah Sakit Abu Nawas Kendari Karena sakit Dan Tuhan yang menghendakinya Dalam usia 61 tahun 8 bulan Dan 5 hari Dengan meninggalkan seorang istri 4 orang anak Dan 1 orang cucu Demikian Riwayat hidup singkat Almarhum Terima kasih 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 Sekitar hari minggu sore Kita tahu bahwa Hari minggu pagi kita masih Sama-sama ibadah Yang ibadah pagi Yang sedulang Lantas Waktu berjalan terus sampai sore Dan hari ini Kediatannya masih beraktivitas Terjumpai pada hari itu Sehingga Ketika kita mendengar berita ini Banyak-banyak yang nyerang Karena banyak yang datang Saya lalu-lalu lihat Nah itu yang kejadian yang terjadi Tetapi semangat yang berpercaya Saya kira Kita yakini semua bahwa Tidak ada sesuatu yang terjadi Di dalam hidup ini Tanpa Dikendal keberadaan Itu yang pasti kita inginkan Saya kira Bapak ibu sekalian Maka sejak Peristiwa itulah Kami tentunya Keluarga Banyak mendapat Bantuan Hukuman Selalu keluarga Kami patut Menyampaikan Jepang terima kasih Yang Sebesar-besarnya Pertama kepada Sebenarnya Bama Tuhan Para pendeta Yang sudah Memiliki firma Kepada Almarhum Saudara Anak kekasih Kami Tempat ini Dan yang Terakhir Tentunya Lima malam Berturut-turut Di tempat ini Tentunya Tetangga yang ada Pasti Agak terganggu Bukan seperti Sedihakalannya Setiap hari Yaitu kadang-kadang Nyaman Tetapi yang jelas Bahwa lima hari ini Agak terganggu Oleh sebab itu Kami sebagai keluarga Menyampaikan Jepang terima kasih Atas Segala Kebaikan Pengertian Ketulusan Dari segenap Tetangga Atas Terganggu Suasalah kita Selamat siang dan Selamat sedatera Bagi kita sekalian Mari kita siapkan Diri kita Untuk kita Memulai seluruh Rangkaian Ibarat pemakaian Selamat Jenasal marhum Bapak Iwanis Pengalangan Dan dengan Unukasi Sidang Perkabungan Dibersilakan Untuk diri Dengan Ujian Kino Cemaat 445 Baik Yang pertama Harap Akan Tuhan Terima kasih Terima kasih. 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 menyampaikan, paling tidak saya sendiri punya refleksi positif ada ibadah penghiburan, kedukaan atau seperti ini saya lalu ingatkan kembali bahwa ternyata tidak berasaan kita hati kita ketika kita berhadapan dengan dukacita seperti ini saudara-saudari bacaan firma tulang saat ini berisi dubatan Iwanis tentang kedatangan Yesus tentu merupakan hari kemenangan hari penuh bahagia dan sukacita karena bersama dengan dia dalam Yerusalem yang baru di Birdaus namun bagi mereka yang tidak hidup sesuai terdapat Tuhan kekerjaan tetapi mencari pengharapan sukacita dan kekuatan bagi Jumal ini adalah janji yang mematkan atau menghibur sebabkan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercaya berikan berikan Ibradi 2 ayat yang ketiga setelah pertahunan ia dikasih dan diberkati Tuhan kedatangan Yesus ada hal yang harus kita lakukan yakni kita harus memegang apa yang ada pada kita apa yang ada pada kita tentu iman dan pengharapan kita hati-hati dunia modern seperti ini sekali lagi banyak tantangan banyak perhubungan banyak rayuan banyak bodaan yang bisa membutakan mata iman kita membutakan mata hati kita dan hati kita pikiran kita gelap lalu kita meninggalkan ahli waris meninggalkan mahkota kehidupan meninggalkan jaminan hidup yang gagal dalam Kristus ilanir ayat 8 dari kerajumat ini kita bermacat tidak menyangkal Tuhan beriman serta tekun menantikan kedatangannya sampai kedua kauan kauan kanu kanu Dari nasibu, Tuhan, sahabatku Kelabarankan, ketelanjangankan Tak satupun, tak satupun Apa yang dapat mengisahkanku Dari nasibu, Tuhan, sahabatku Kelabarankan, ketelanjangankan Tak satupun, tak satupun Tidak ada satupun Seperti kau, Yesus Kau sahabatku sejati Dalam bahaya Kau menghilangku Engkau, Yesus Sahabatku Kau yang dapat mengisahkanku Dari nasibu, Tuhan, sahabatku Sakit, penyakit Penyobahankan Tak satupun, tak satupun Kau yangmu Kau sang Uwangi Yesus, 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 U Terima kasih. 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 Terima kasih.